Yo teman-teman, video kali ini gue bahas mode ya, mode network dan mode network ini tuh sekarang masuknya jatuhnya retro ya, retroaktif atau retrodrop yang otomatis kita butuh modal gitu ya kalau dulu gue pernah buat videonya terkait mode ini, kalau nggak salah seingat gue ya dan waktu itu masih jaman-jamannya testnet ya, masih jaman-jamannya testnet jadi mungkin kita akan lihat apakah mode ini ketika kita testnet kalau nggak salah 5 bulan lalu gue udah buat ya, itu ada reward atau nggak gitu ya nanti kita akan coba baca, karena udah ada informasi terkait airdropnya, rinciannya gitu jadi disini di tanggal 1 Februari, nggak ini baru post ya kalau nggak salah ini tanggal, ya masih baru lah ya, ini tanggal 1 Februari deh dia nge-post bahwa mode mynet dan airdrop 1 sekarang udah live, ya sudah bisa digarap jadi modular DeFi layer 2 dengan 550 juta mode token atau 5,5% dari supply itu akan dibagikan untuk airdrop pertama ini, jadi kemungkinan ada airdrop kedua dan seterusnya gitu ya dan ini ditenagai oleh optimism atau didukung oleh optimism nah, jadi disini kita lihat aja dokumennya, disini udah ada terkait informasinya, kita baca dulu biar jelas apa yang penting gitu ya, jadi disini dijelasin bahwa untuk ngedapetin airdrop mode ini itu ada beberapa poin yang dia ambil, ya jadi yang pertama adalah pass on-chain activity artinya adalah aktivitas dari transaksi on-chain kita atau di blockchain dari wallet kita di masa lalu gitu ya jadi misalnya kita pertransaksi di apa, di blockchain mana, nah itu diambil poinnya terus yang kedua adalah bridging TVL kalau ini otomatis gede-gedean modal ketika kita melakukan yang namanya bridge jadi semakin besar nilai aset yang kita bridge dari layer 1 ke layer 2 mode, maka semakin besar poinnya, kayak gitu terus yang ketiga, me-refering friend atau refer teman-teman nah, contoh kayak video ini, mau gak mau gue harus refer ke kalian gitu kan jadi kalian bisa pakai kode referral gue sebagai bentuk support terhadap channel Unepto ini gitu ya keempat, menggunakan ekosistem di apps jadi kalau kita pakai ekosistemnya dia, atau bertransaksi di jaringannya dia, mode maka kita dapat poin dan yang kelima, menyelesaikan berbagai misi atau quest dan masih ada coming soon-nya nah, disini di jelasin gimana caranya untuk memulai mendapatkan poin di mode jadi mode telah mengalokasikan 550 juta token atau 5,5% supply total akan dibagikan ke para user, ya, berdasarkan poin yang mereka dapatkan dimana 550 juta ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama 400 juta mode akan dialokasi ke poin add drop 50 juta tambahan ketika mode TVL-nya mencapai di atas 100 juta dolar nah, tambahan lagi 50 juta mode akan ditambah kalau TVL-nya menyentuh di atas 200 juta TVL dan 50 juta mode, ya, untuk 500 NFT loteri pemenang, gitu ya ini untuk top 20% campaign partisipan nah, add drop reward-nya nah, disini karena berdasarkan poin system jadi dia ada kuantitatif model ya, berdasarkan beberapa bagian jadi kalau kita baca jelas disini intinya simple, kita hanya perlu ngebantu ngebangun dan meningkatkan ekosistem network dari mode nah, disini pas on-chain activity-nya, kita dapat poin berdasarkan aktivitas terhadap 150 protokol dan project dari 6 kategori jadi dia sudah pilih beberapa project atau produk yang akan dia snapshot, ya, dia snapshot dari wallet kita kita pernah interaksi di aplikasi tersebut atau tidak total ada 150, di mana 150 ini dibagi ke 6 kategori kategori pertama adalah DeFi kalau kita pengguna user yang menggunakan DeFi seperti swap, add liquidity, yield farming, dan lain-lain nah, itu masuk ke bagian kategori DeFi cuma kita belum tahu di apps-nya apa, gitu ya terus ada NFT, ini holder untuk NFT tertentu terus ada scaling untuk user yang menggunakan layer 2 misalnya Z-Casing, Arbitrum, Optimism, dan lain-lain kemungkinan Optimism ada, cuma kita lihat nanti dulu terus ada OG, user OG DeFi seperti Maker, Curve, dan Yearn Degen, nah ini user untuk leverage app lalu ada yield, ya aplikasi yang memberikan user yield atau reward, ya atau bunga, gitu terus, bridge asset to mode jadi kita bisa nge-bridge ETH, USDT, USDC ke mode untuk mendapatkan poin ya, TVL akan dicek dan poin akan didistribusi setiap jamnya terus, invite friends to mode nah, ketika kita meng-invite teman, mengundang teman kita akan mendapatkan 16% poin dari poin yang teman kita itu dapatkan misalnya teman kita dapat 100 ribu, kita dapat 16 ribu ya, lumayan, gitu loh terus, untuk referral ini akan poinnya itu start di Februari oke, udah mulai juga, gitu ya terus menggunakan ekosistem app, gitu ya semakin besar ekosistem yang kita gunakan semakin banyak interaksi kita maka kita akan mendapatkan poin yang jauh lebih besar dan seterusnya, gitu ya masih ke depannya lagi timeline-nya apa? fase pertama sekarang, ya mode Sunrise Campaign Launch fase kedua di Februari ke Maret ekosistem scale dan native yield fase ketiga di April, token launch jadi, estimasinya dia akan listing token mode-nya itu di bulan April nah, disini udah dijelasin juga beberapa untuk timeline-nya jadi, kemungkinan fase pertama ini kita akan fokus lebih banyak invite teman sama kita pakai ekosistem app di fase kedua ini, kita akan lebih banyak staking kita akan lebih banyak bikin LP token atau yield farming dan untuk fase ketiga, kita dapat token-nya nah, partner-nya apa aja? disini ada Ionic, ada Mode NS, ada Kim Exchange nah, karena disini udah udah kasih tau 3 partner mungkin kita bisa memperbanyak transaksi dan interaksi dengan ketiga partner-nya ini, gitu loh ada Kim Exchange, untuk DeFi, kita bisa swap, dan lain-lain Mode NS ini kayaknya DNS, kali ya atau domain, gitu loh Ionic kayaknya ini NFT marketplace oh, disini ada penjelasan di bawahnya kita bisa baca Kim adalah Native Decentral Trading Protocol ya, betul DeFi Ionic, liquidity, protocol oh, kalau ini landing and borrowing ya berarti bukan NFT, salah nih gue nih yang Ionic ini landing and borrowing jadi kita staking atau nge-land terus kita bisa pinjem aset atau borrow itu kita dapat poin sama Mode Name Service ya, ini bener domain kita beli nama, gitu ya misalnya unepto.mode ya terus juga ada Mode Research Partner Open Block, Frank Lindau, dan Sea Lounge nah, ini gue akan skip aja oke, jadi kurang lebih itu rincang informasi untuk saat ini ya, intinya dia udah sedihan 5,5% yang bisa kita dapatkan nah, gue gak ini, ini menurut gue cukup besar 5,5% ya, dan punya potensial listing di beberapa top tier 1 exchange, gitu ya jadi kita akan langsung mulai aja untuk masuk ke garapan ya jadi pertama disini gue akan taruh link-nya di deskripsi video kalian tinggal klik aja nanti otomatis akan terbuka tampilan seperti ini dan invite code-nya otomatis akan terisi kode referral gue nanti gue akan kasih juga kode referral apa kalau tidak terisi terus kan, tinggal yang kedua ada connect twitter disini saran pakai twitter yang utama ya, supaya dia gak kena si bill terus yang ketiga kita cek score nah, cek score-nya adalah cek dari wallet kita pernah interaksi dengan project apa aja nah, untuk poinnya biar gede saran gue pakai wallet utama gitu ya karena wallet utama kita pasti banyak interaksi dengan di apps jadi kita langsung connect aja disini gue akan connect ke metamask nah, disini dia akan checking oke, continue oke nah, disini udah muncul ya nah, ternyata disini gue dapet 232 poin gue gak tau ini kecil apa gede tapi kayak kecil sih ya ini gue pernah pakai DeFi borrow lineswap ada ethereum scaring bridge menggunakan layer 2 udah ada degen off the deep udah pernah yield udah pernah pakai nah, yang gue gak punya itu adalah OG sama NFT kayak gitu nah, ini gue gak tau NFT yang mana sama OG-nya itu yang mana tapi kalau kalian ada yaitu rejeki kalian gitu ya nah, next step terakhirnya adalah kita diminta untuk melakukan bridge asset ya untuk ngelock point kita gitu loh kalian klik bridge to secure asset nah, disini kalian bisa nge-bridging hanya dari ethereum blockchain doang jadi tidak bisa dari blockchain lain jadi mau gak mau gas fee-nya akan mahal tipsnya supaya gas fee-nya murah adalah kalian cek di etherscan gas tracker ya disini gue akan buka web-nya ini masih loading kita tunggu sebentar disini dia bisa deposit eth, usdc, usdt, dan wrap bitcoin tapi saran gue eth aja buat gas fee jadi tetap kita butuh ethereum untuk native gas-nya terus ke mode-nya eth nah, ini nanti temen-temen tinggal masukin jumlah aja ya, jumlahnya aja ini gue harus deposit dulu karena gue belum menyediain ethereum-nya terus disini gas fee-nya ada estimasi 9 dolar ini termasuk mahal karena gue-nya ini lagi tinggi gue-nya di angka 31 ya, temen-temennya ini termasuk mahal gede saran gue kalau kalian pengen nge-bridge itu amannya ada di angka 20 ke bawah misalnya 10 sampai 20 mentok di 20 itu udah termasuk mahal gitu ya kalau 20 ya jadi kalau kalian bisa dapet 15 itu normal 10 itu juga murah banget bisa dari bawah 10 gue-nya itu jauh lebih murah lagi ya, jadi itu tipsnya nah, ini lagi fluktu aktif ya kita coba tunggu apakah gue bisa dapet gue-nya itu di bawah 20 gitu ya nah, sekarang gas fee-nya udah lebih murah ya karena gue-nya ini udah turun ke 15 tadi sempet 13 dan 14 jadi gue akan langsung gas untuk nge-bridge-nya ya nah, ini udah mulai naik lagi nih digurus cepet nih ya jadi disini udah muncul kan poinnya kan kalian udah lihat tadi kalian klik bridge to secure point ya kalian masukin eth-nya disini gue akan bridge-nya itu sekitar 100 dolar aja gak usah banyak-banyak ya jadi gue harus cari tau dulu 100 dolar ini setara berapa ethereum jadi gue akan cek di coin market cap disini gue akan masukin 100 dolar jadi gue butuh 0,043 oke gue akan masukin 0,043 terus bridge to continue ya ini gue sebenarnya berharap dia turun lagi cuma sekarang udah 16 gitu ya oke kita gas aja deh jujur gue kayak agak-agak-agak sayang gitu loh 15 nah ini bridge to continue disini di okein aja nah coba kita lihat ya dengan 15 gue gue akan bayar gas fee-nya berapa nah kalian bisa lihat ya transaction lagi submit lagi processing kita tunggu ya nanti eth-nya akan berpindah dari jaringan ethereum ke jaringan mode nah ini udah masuk oke disini gue punya 5.015 poin gitu ya dan gue masih penasaran gas fee yang gue bayarkan jadi gue akan coba cek dulu ya gue akan buka tx-nya disini nah disini udah muncul gue kirim 98 dolar atau 0,43 kena gas fee 6,56 dolar ya lumayan fee-nya lumayan besar ya karena dia bridge ya bukan swap jadi ya pasti kena fee yang lebih besar dengan gue 15 nah ini kalian udah bisa kira-kira lah ya kalau gue-nya lebih kecil pasti fee-nya bisa lebih murah oh terutama ini udah final gue kenanya 4,37 dolar ya lumayan lebih murah dengan gue-nya di 15 ya kalian bisa lihat disini gas price gue-nya 15 gue kena 4,37 jadi kan bisa kira-kira aja ya nah selanjutnya kita ngapain gitu kan nah selanjutnya kita bisa meningkatkan poin kita dengan beberapa cara pertama adalah mengajak teman jadi kalian tolong pakai kode referral gue link-nya di deskripsi video gue akan taruh disitu garap disini terus ada link bit.ly kalian klik aja itu kalian bantu support gue juga untuk bikin next content selanjutnya gitu ya dan anggap aja kayak gue udah ngebantu kalian kasih informasi gitu loh nah terus abis itu kalian ubah dulu networknya kalian klik ya di atas ganti ke mode network disini nanti otomatis kalian akan menambahkan jaringan mode ya atau mode lah ya nah ini kalau kalian cek di metamask kalian itu ethereumnya sudah masuk senilai 0,043 terus tab selanjutnya adalah kita explore di appsnya kita manfaatin beberapa di apps disini ada kim exchange ionix dan juga mode ns kalian bisa klik disini explore more apps gitu ya nah disini dia akan muncul berbagai ekosistem nah ini bisa kita pakai jadi intinya semakin banyak kita interaksi dengan ekosistemnya dia maka semakin besar poin yang kita dapatkan nah contoh pertama mungkin ada kim exchange ya gue akan buka dulu semua disini nah kim exchange ini adalah DeFi atau DEX gitu ya kita bisa connect wallet dulu metamask jaringan mood nah ini gue akan connect dulu nah disini ada earning dari DeFi nya dengan cara posisi ya bikin LP bisa masukin ke pool jadi juga ada beberapa pool dengan APR yang lumayan dan juga kita bisa nge-provide liquidity nah contoh disini misalnya kalian udah punya ETH kalian pengen nge-swap sejumlah Ethereum kalian ke USDT misalnya gue butuh 25% nya gitu loh nah kalian tinggal swap aja jadi setiap kali kalian nge-swap itu akan menjadi tambahan point ya di mode app nya kayak gitu terus kalian juga bisa nambah posisi ya LP buat dapet APY reward contoh misalnya kalian bisa tambah Ethereum dengan USDC ya kalian bisa dapet APR 0,13% kalau mau yang lebih gede kan bisa masukin USDC USDT ini stable coin dulunya jadi lebih aman yaitu 11,39% ya terus kalau kalian mau yang lebih gede lagi gue gak tau kenapa ini gede banget sampai 19.000% yaitu ETH dengan wrap bitcoin gitu ya misalnya kalian klik cara nambahinnya kalian klik terus kalian create position disini nah dia akan butuh 2 aset yaitu ETH dan butuh wrap bitcoin nah otomatis kalian harus siapin gitu loh dua-duanya misalnya kalian mau bikin 0,0215 misalnya nah artinya kalian butuh wrap bitcoin senilai yang sama kayak gitu senilai 0,0 sekian nah ini kalian tinggal swap aja kalian swap Ethereum kalian ya terus kalian tinggal masukin gini nah terus kalian swap kalau udah swap nanti kalian tinggal add liquidity aja gitu kalau kalian pengen staking ya itu dapet point terutama yang swapnya ya swapnya itu dapet point terus ada ionic nah kalau ionic ini ini defy juga ya kayak tadi gue bilang kita klik launch app nanti akan terbuka seperti ini nanti linknya akan gue tau juga semua di deskripsi buat ngebantu kalian terus kalian connect wallet metamask nah kayak gini nah kalau ionic ini adalah lending and borrowing dimana kita bisa supply ya untuk dapet reward gitu loh nah disini kalian bisa baca ya ini lebih ke point ya jadi disini kalau kita lihat sendiri dia belum ada borrow ini banyak orang yang ngesupply sampai 19 juta dolar tapi belum ada yang ngeborrow artinya borownya ini tuh belum nyala jadi semua orang baru bisa deposit doang nah karena semua orang cuma bisa deposit belum ada yang bisa minjem otomatis ekonominya belum berjalan yang artinya bunganya itu tidak ada jadi kenapa disini supply FPR itu 0 tapi kalian bisa dapet point dapet point untuk modenya add drop modenya gitu ya makanya kenapa disini ditulis 0% tapi plus point nah jadi kurang lebih gitu ini kalian bisa deposit yaitu wrap ethereum wrap bitcoin usdt dan usdc nah kalau kalian pengen ngewrap dia kan gak bisa deposit eth langsung kalian bisa klik disini wrap eth kalian masukin aja eth kalian nanti misalnya 0,041 nanti dia 0,041 eth kalian akan berkurang dan kalian akan dapet 0,041 wrap eth nah itu kalian tinggal deposit aja atau supply ini kalian masukin disini supply 100% gitu ya nanti akan masuk gitu loh nah kalau kalian pengen tarik pengen withdrawal kalian tinggal ke bagian withdrawal source percentin withdraw wrap ethereum ya intinya ini buat nyari point gitu nah terus kalau kalian butuh usdc usdt dan wrap bitcoin gimana kalian bisa swap di kim exchange ya jadi kalian bisa swap dulu di kim exchange ethnya ke usdt usdc ataupun wrap bitcoin terus nanti kalian baru supply disini jadi kalian dapet point swap kalian juga dapet point lending gitu loh tapi ya paling kalian akan berkurang dananya karena ada biaya swap gitu ya nah terus yang ketiga ini adalah bikin domain jadi kalian bisa bikin domain disini pake space id misalnya unepto ya nanti muncul tuh unepto.mod gitu ya nah ini kalian bisa minting kalian register gitu loh nah ini biayanya setahun adalah 5 dolar atau 0,00218 ya nah ini gue akan minting register aja terus kita bayar biaya jaringan nah untuk biaya jaringan itu lumayan ya dimot ya sekitar 2,37 dolar untuk domain gitu loh ya jadi ya cukup lumayan sih sebenarnya sih kalau swap gue coba cek ya kalau swap berapa gsv nya kalau kita lihat sekitar 0,51 ya sampai 1 dolar jadi kurang lebih gsv nya ini mirip-mirip linea lah ya ya jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman oke jadi paling saat ini kita baru bisa explore 3D apps kalian pantengin aja di bagian dashboardnya disini kalian bookmark nanti kalau ada D apps baru dia akan muncul dan kalian bisa interaksi disana nah ini kan coming soon nih dia akan interaksi buat ngumpulin poin yang lebih banyak oke paling itu dulu tutorial untuk ngegarap mod nya nah kalau pengen bridge balik bisa gak? bridge balik bisa dari mod ke jaringan ethereum tapi ini pertama resikonya adalah mahal gsv nya mahal kenapa? karena kalian harus nge-claim lagi di ethereum ya yang artinya di ethereum networknya kalian butuh gsv yang kedua lama ini butuh 7 hari sejak kalian bridge ya butuh 7 hari baru masuk ke wallet kalian atau sampai bisa di claim kayak gitu makanya gue kurang rekomendasiin kalian bridge balik pake official ya ini dulu gue gak pernah sampaikan di zkazing dan lain-lain makanya banyaknya nyangkut nah disini gue sampaikan supaya kalian gak nyangkut gitu ya nah terus solusinya apa kalau pengen bridge balik solusinya adalah kalian bisa pake namanya all to finance nah ini untuk nge-bridge dan nanti all to finance juga ada add drop jadi kalian bridge disini pun kesempatan add drop kalian meningkat gitu ya jadi disini kalian bisa kirim dari jaringan mode ini ada banyak banget blockchainnya kalian bisa pilih dari mode asetnya adalah eth kirim ke jaringan lain misalnya arbitrum atau optimism yang murah gitu ya nantinya dari optimism kalian bisa tarik ke exchange seperti binance dan lain-lainnya kayak gitu nah ini kalian bisa kirim tapi ini maksimal adalah 0,2 ya 0,02 maksimalnya jadi kalau kalian punya 1 eth ya kalian tariknya cicil aja kayak gitu ya temen-temen ya jadi nanti kalian kirimkan terus kalian tinggal withdrawal kayak gitu ini cepet banget cuma hitungan detik udah masuk udah berpindah asetnya dibandingkan kalian pake official bridge oke nanti linknya juga semua gue akan taro di deskripsi video jadi kalian bisa pakai oke paling sampai sini dulu tutorial untuk mode nya gue gak tau ini sampai kapan eventnya ya intinya kalian manfaatin aja waktunya sebaik mungkin untuk ngumpulin poin sebanyak mungkin ya kali aja nanti dia cair gitu ya cairnya di binance mungkin gitu kan kita gak tau gitu loh ya intinya gitu sih ini retroaktif dan kalian harus siap bakar-bakar duit gitu ya berharap nantinya jackpot bisa ngalahin dari biaya yang sudah kita bayarkan seperti itu oke thank you selalu nonton videonya jangan lupa di like subscribe dan juga komen kita ketemu lagi di next video sampai jumpa dan terima kasih dadah